Pizza sekecil itu. Sangat disayangkan. Aku berada di tengah. Wow, lihatlah apunya aku. Kami juga mau. Bermimpilah. Ini adalah sebuah tantangan. Semua orang makan sesuai dengan ukuran makanan yang mereka punya. Siapa yang akan mulai? Aku. Dan bukan aku. Baiklah, aku akan pergi dulu. Tapi itu lebih baik tidak sama sekali. Benarkah? Bolehkah aku mencobanya? Oh, aku punya ide. Aku rasa akan menggunakan pemotong pizza khusus untuk membuat spiral. Selesai. Rasanya jauh lebih enak. Dan pizzanya tidak akan habis. Hmm, ini luar biasa. Itu caranya keren. Dan aku akan menumpuk semua potongan-potongan ini untuk satu sama lain dan membuat satu potongan besar. Wow, ini terlihat besar. Wow, ini enak sekali. Apa kau mikirkan apa yang kau pikirkan? Ayo kita lakukan. Ayo, Britney. Kamu pasti bisa melakukannya. Ayo. Ayo. Dengan kelompok pendukung seperti itu, aku mampu melakukannya. Kamu melakukannya dengan baik. Ayo. Jangan menyerah. Sedikit lagi. Oke, aku akan melakukannya. Kamu bisa sedikit lagi dan... Kamu melakukannya. Kamu hebat sekali. Selamat, Britney. Terima kasih, teman-teman. Aku cinta kalian. Oh, aku punya makanannya kecil lagi, menyebalkan. Dan aku punya milka yang biasa-biasa saja. Lihat betapa besarnya batang coklatku, teman-teman. Dan Emma memiliki porsi terkecil lagi. Hah, tapi sangat nyaman untuk dimakan. Selamat tinggal, kemasan. Aku akan memasaknya remah-remanku di dapur miniaturku. Untuk melakukan ini, aku akan mengambil panci dan menyalakan api di atas kompor. Wow. Sarah, biarkan aku melihat ropongnya juga. Tentu saja. Lucu sekali. Sekarang aku akan melayakan coklat batangan dan mempercepat prosesnya dengan spatula. Dan aku juga menambahkan susu. Dan menyeduh coklat yang lezat. Lalu kita angkat. Begitu cara mereka melakukannya. Oke. Ini porsi yang terlalu kecil untukku. Tidak apa-apa. Angkat kelingking, begitulah caranya. Enak. Walaupun itu kecil. Hah, itu dia. Mari kita melakukan coklatmu. Aku akan menyukainya. Aku sangat menyukai coklat. Sehingga aku akan siap memakannya untuk sarapan, makan siang dan makan malam. Benar-benar. Luar biasa sekali. Britney, di mana sopan santunmu? Oh, maaf aku terbawa suasana. Oke, giliran Sarah. Hei, di sana. Kamu sudah makan coklatmu? Kemarilah, sayangku. Singkirkan bungkusnya. Sata membuat rumah coklat yang mewah. Mari kita cari tahu ukuran dan meteran. Semuanya sudah jelas. Dan lalu kita akan menggerak gaji. Seperti kata pepatah. Ukur tujuh kali dan potong sekali. Tapi dalam kasusku, aku harus memotong tujuh kali. Atapnya sudah siap. Dindingnya siap. Aku selalu memikirkan rumah terbuat dari coklat. Wow. Oh, Tuhan. Keren sekali. Terima kasih. Sekarang kita bisa makan. Wow. Perfect. Ada apa ini? Siapa yang memberi izin untuk menyentuh rumahku? Dasar bajingan kecil keluar dari sini. Oreo. Aku suka itu. Oh, kamu seharusnya melihat biskuit di depan Sarah lucu. Aku benar-benar tidak beruntung. Wow. Akhirnya aku beruntung. Sarah, biskuitmu lucu sekali itu lucu. Jangan tersinggung ya. Kau duluan. Ya, semoga saja aku bisa menemukan Oreo di dalam susuku. Oh, tidak. Aku melakukan itu. Bagaimana aku bisa mengeluarkannya sekarang? Nah, ada seluruh susu di tanganku. Aku harus meminumnya untuk menemukan biskuitnya. Aduh, tunggu. Bukan yang itu. Kau sangat lucu. Lihat, itu biskuitmu. Ya, aku sangat bersemangat untuk memakannya. Luar biasa. Britney, sekarang giliranmu. Itu. Aromanya enak sekali. Ida, aku akan memasukkan biskuitmu ke dalam susu dan mengaduknya dengan tabung untuk membuatnya smoothie. Hmm, enak sekali dan bagus. Betul-betul sampai tetes terakhir. Ups, sekarang giliranmu. Baiklah, silakan. Haleluya. Akhirnya apa aku kenyang? Biskuitnya sangat berat. Sampai tidak muat di gelas. Apa yang harus kita lakukan? Hmm, aku punya ide. Aku harus membuat biskuitku menjadi kecil agar bisa dicelupkan ke dalam susu. Dan aku bisa melakukannya dalam waktu singkat. Luar biasa, enaknya. Sudah selesai. Dan sekarang ukuran biskuitnya sudah pas untuk cakir. Aku tidak sabar untuk mencoba rasa yang luar biasa dan biskuit lembut yang dicelupkan ke dalam susu. Aku sangat senang. Itu bagus sekali. Tunggu sebentar, masih ada lagi. Aku masih punya susu. Susu itu mempertahankan rasa biskuit. Bagus, sekarang aku kenyang. Akhirnya kamu kenyang juga. Hah? Ada 4 cm mie. Nyepalkan. Aku juga mempunyai lebih dari porsi rata-rata. Wow, aku sangat senang. Lihat betapa besar mie yang didapat Britney. Jangan banyak omong. Wow, Sarah. Lihatlah. Luar biasa. Itu bayang lucu. Untuk menghindari tanganku kotor, aku akan menggunakan sumpit. Luar biasa. Aku sekarang. Ya, sumpit itu aneh. Aku lebih suka makan mie satu persatu. Lihatlah betapa hebatnya itu. Bangunkan kami jika kamu sudah selesai. Aku sudah selesai. Hey, lihat. Dadam. Baiklah, aku mengerti. Kini aku punya waktu untukku. Itu aneh. Kamu tidak mengerti apa-apa. Jauh lebih nyaman makan dengan cara ini. Tusuk sate dan ruji. Wow, lihatlah. Britney merajut shell dari mie. Apa pendapatmu tentang pakaianku? Menakjubkan. Dan juga, ini sangat lezat. Aku suka sereal dengan susu. Mereka sangat lucu dan kecil. Dan aku punya paket yang sedang. Bingo, aku beruntung. Aku punya makanan raksasa. Ya, porsiku sangat kecil. Apa ada sesuatu di dalamnya? Mari kita coba. Hmm, rasanya manis. Tapi tidak ada sereal lagi. Baiklah, untungnya aku bisa minum susu dengan ini. Itu saja. Astaga. Kenapa kalian tertawa? Makanlah. Aku juga suka serealnya. Ini luar biasa. Amen. Itu beruntung. Aku mau lagi. Minum langsung dari tenggorokannya. Itu baik. Bagaimana jika menggambungkan susu dan sereal secara bersama? Ya, aku terbiasa dengan rasanya jauh lebih enak. Kalian bisa mulai, Emma. Terima kasih. Berhenti. Aku akan mengambil mangkuk. Apa itu diperbolehkan? Semua sudah diatur. Sungguh paket yang berat. Aku akan menaruh sereal di mangkuk dan juga menuangkan susu di atasnya. Oh, itu ukurannya. Ini juga sangat berat. Ini bagus. Sekarang saatnya makan. Ini adalah mega lezat. Ini sangat enak. Ini adalah bom. Bagus sekali. Lihatlah. Bermennya sangat besar. Dan kamu? Punyaku adalah yang paling besar. Dan milikmu sangat kecil. Ini memang kecil, tapi pasti enak. Aku akan memakannya. Oke. Oh, sangat lezat. Bahkan rasa stroberi. Ya, ini lezat. Lihat apa yang dia lakukan. Hei, apa itu? Kenapa kalian tertawa? Oh, sudah habis? Baiklah, ayo makan milikmu. Aku akan mengambil milikku. Permennya dikeluarkan. Ini sangat merah. Apa yang kamu punya? Ini bungkus permenmu. Oh, maaf. Nah, permenku harus dimakan dengan cepat. Oh, ada yang tidak benar. Ya, udah habis. Hei, kamu lagi? Hei, kamu kena lagi. Ayo, silahkan makan. Wah, ini namanya kembang gula. Kenapa tidak mau dilepas? Apa yang harus dilakukan? Kenapa aku tidak bisa mengangkatnya? Permen ini terlalu berat. Oh, dan aku menemukan sesuatu. Aku akan mengambil kacamata dan tentu saja palu. Apa yang kamu lakukan di sana? Nah, sekarang kamu akan lihat. Ya, itu sangat indah. Aku harus mengangkat seluruh permain lollipop ini. Aku bisa mengambil sepotong demi sepotong. Wah, ini sangat manis, enak, dan meleleh di mulut. Rasanya luar biasa, sangat manis, dan asik. Makan semuanya. Wah, Cupacups ini punya rasa yang luar biasa. Nah, dia hampir habis. Itu tadi enak banget. Dan satu lagi dia di sini. Aku suka banget. Oh, tidak. Aku akan yang tercepat. Apa ini? Kecil banget. Dan aku punya kakak-kakak biasa. Dan kamu punya apa? Aku punya sebotol besar Coca-Cola. Aku dapat hadiah utama. Hore. Ayo, silakan minum cola minimu. Baiklah, aku akan buka botol ini. Mari kita coba. Wah, ini sangat aneh. Ternyata ini bukan Coca-Cola, tapi jelly. Aku yakin ini pasti enak. Ya, itu adalah rasa yang luar biasa. Aku suka banget. Hei, ayo lagi. Ceng sekali, udah habis. Ya, kamu memang punya sedikit. Ayo minum. Baiklah. Tapi bagaimana denganku? Ya, aku juga punya sebotol minuman yang enak. Ini bagus untuk diminum. Wow. Akhirnya aku makan seluruh botol. Apa yang kamu lakukan? Ini pesuna yang luar biasa. Hanya tinggal sedikit. Aku harus mengambilnya entah bagaimana. Oh, tidak. Jari keterjapit. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana membantunya? Oh, aku punya ide. Minyak pasti akan membantu. Sekarang kita akan menuangkan minyak ke jarimu. Jangan sedih. Ini adalah resep yang luar biasa. Nah, lebih baik kan? Ayo coba. Nah, ayo. Nah, sudah selesai. Tuh, sekarang aku perlu murun minyak. Tapi jarinya sekarang utuh. Hmm, jari yang sangat jahat. Aku harus segera membersihkannya. Tapi untung aku selamat. Buah Coca-Cola-mu sangat indah. Hei, ini minumanku. Sekarang aku akan mengambilnya. Oh, ini sangat berat. Oh, tapi sangat lezat. Itu namanya kebahagiaan. Apa yang kamu lakukan? Hei, hentikan. Ini adalah hal paling lezat yang pernah aku minum. Ayo sedikit lagi. Oh, tidak. Kamu seperti babi. Aku senang banget. Itu tadi enak. Dan aku bisa menjelat jariku. Aku yang pertama. Lihatlah ada apa di sana. Kenapa ini sangat kecil? Ini tidak adil. Ayo buka milikmu. Baiklah. Oh, aku punya pizza yang keren. Aku senang. Dan sekarang aku. Ya, aku di sini. Nah, aku punya pizza besar yang sangat enak. Luar biasa. Wah, lihatlah ukurannya. Mari kita mulai dengan pizza kecilmu. Baiklah. Ini benar-benar satu gigitan. Tentu saja aku akan memakannya. Ya, ini sangat enak. Tapi cuma sangat kecil. Ini tidak akan cukup untuk dimakan. Nah, aku sudah selesai. Sekarang aku. Bagaimana aku akan memakannya? Ah, aku punya ide. Aku akan membuat potongan seperti ini. Lalu makan dari awal. Ini adalah sosis yang sangat enak dengan keju meleleh di mulut. Wah, enaknya. Sekarang aku akan memakannya seperti sosis pizza. Wah, lihatlah. Itu sangat lezat. Nyam-nyam. Nah, sekarang aku sudah selesai. Sekarang giliranmu. Dan aku akan membuat sandwich yang super. Aku mengambil beberapa potong di mulut sekalinggus. Itu luar biasa. Pizza yang enak. Aku suka sosis dan keju. Nah, bagaimana kamu memakannya? Dia makan semua sangat rakus. Sekarang aku lelah. Ayo, tolong bantu aku. Nah, ayo. Apa? Ini adalah pizza maraton. Dan di dalamnya, ala gila adalah seorang juara. Maju. Ayo, terus. Ya, aku berhasil makan pizza ini. Hore. Ya, aku berhasil. Nah, aku punya coklat yang kecil lagi. Dan aku punya coklat batangan yang enak. Dan aku punya sebatang coklat yang besar. Ini namanya keren. Milikmu. Dan punyamu. Dan milikku. Kamu mulai duluan. Ya, sebatang coklat kecil itu aku akan mengambil panci kecil dan sebotol susu. Mengaduknya dan membuat segelas coklat kocok yang enak. Aku akan meminumnya dengan senang hati. Wah, ini keren abis. Oh, aku suka banget. Hmm, enaknya. Dan ada apa di sini? Oh, coklat. Nah, itulah yang aku butuhkan. Aku akan minum 10 ini lagi. Nah, ayo sekarang kalian. Baiklah, aku akan makan coklat batangan ini. Wah, dia sangat keren. Aku akan memakannya sekarang. Dia melala di mulut. Tidak bisa dipercaya. Tapi kamu bisa lebih hati-hati. Itu enak banget. Ayo, minum coklatmu. Ya, tapi ini sangat besar. Dia tidak akan muat di mulutku. Aku harus memikirkan sesuatu. Hmm, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan memecahnya dari beberapa bagian dan menempatkannya dengan cara yang berbeda. Nah. Ya. Mari kita coba. Hmm. Hmm, itu kerja yang bagus. Tadam. Inilah rumah coklatku. Aku punya rumah keren, coklat yang bagus, kan? Tapi aku akan memakan rumah ini dengan senang hati. Wow. Hmm. Tentu saja aku punya terlalu banyak pendapat tentang dataku. Tapi masih lebih mudah untuk memakannya daripada hanya satu batang besar. Aku juga mau. Mungkin kamu bisa berbagi denganku. Aku punya banyak coklat, tapi aku sudah bisa makan semuanya. Nah, jadi sekarang kamu buka duluan. Wow. Kue dengan susu itu keren banget. Kamu sekarang. Dan aku punya kue yang kecil. Aku hampir tidak bisa melihatnya. Apa yang kamu dapatkan di sana? Ayo buka. Wow. Ini kue. Ini namanya baru kue. Ayo kamu makan duluan. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Baiklah. Aku akan langsung menyalurannya dalam susu. Hmm. Tapi tentu saja aku menyeramkan susu dengan sangat baik. Satu, dua, tiga. Dan itu saja. Itu tadi enak. Oke. Dan sekarang kita minum segelas besar susu. Aku suka banget susu. Ini sangat lezat. Kapan kamu akan belajar makan? Aku sudah minum semuanya. Itu bagus. Begitu lezat. Ayo. Kamu sekarang bisa makan kuenya. Baiklah. Hmm. Kue yang harum. Oh. Dia jatuh ke dalam susu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku mungkin akan minum semuanya. Jadi. Tentu saja masih ada kue yang tersisa di sana. Itu tidak akan berhasil. Aku akan mencoba mengeluarkannya. Mungkin begitu. Ya. Itu membengkak akan jadi sangat enak dan lembut. Dan itu luar biasa. Nah. Yang tersisa hanyalah kamu dan kue raksasamu. Girls. Jangan cemburu. Aku punya kue yang sangat besar dan cangkir yang sangat kecil. Tapi aku punya ide. Mari kita tuangkan susu ke tengah-tengah. Dan kita bisa memakannya. Wow. Ini bagus. Hmm. Enaknya. Aku mau itu juga. Ini tadi enak. Tapi ada sesuatu yang tidak baik untukku. Itu mengerikan. Hei. Kenapa? Girls. Ada apa denganmu? Untungnya aku punya telur kecil. Eh. Kenapa telurnya begitu besar? Tidak. Tidak. Sungguh mimpi buruk. Tampaknya Vita sangat tidak beruntung. Berhenti tertawa. Ayo Casey makan telurmu. Tidak. Alex lah yang akan melakukan. Baiklah. Biarkan aku mengocok telur ini. Aku akan mencoba menggigit. Ada sesuatu yang tidak berfungsi. Oke. Baiklah. Ini tidak bisa. Aku punya sesuatu untukmu, Alex. Ini dia. Terima kasih, Casey. Jadi, ini dia. Oh, tidak. Oh, tidak. 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 Ah. Ini menjijikan. Kuning telur yang besar. Uh. Aku pasti akan sakit. Lihat ekspresi yang kau miliki, Alex. Ayo makan telurmu, Casey. Sangat mudah. Lihat apa yang aku punya. Apa yang dia punya di sana. Baiklah. Pertama-tama kita harus menyiapkan semuanya. Sekarang hancurkan telur di penggorengan. Dan... Sudah. Selesai. Telur orakarik yang sempurna untuk dimakan. Wow, itu keren. Waktunya kita untuk makan. Hmm. Sangat enak sekali. Sudah selesai. Sekarang giliranmu, Vita. Oh, tidak. Apa yang ada di sana? Aki, kita perlu berangkat tindakan serius di sini. Oi, oi. Oh, ya. Aku akan menurutkan sesuatu untuk melindungiku di sini. Apa yang akan dia lakukan? Awas. Oi. Hati-hati. Mari kita lihat apa yang dalamnya. Wah. Pas sekali. Begitu banyak barang bagus di sekaligus. Dan ini juga... Vita. Bagikan setidaknya satu buat kami. Tolong. Hmm. Baiklah, baiklah. Ini dia. Silakan. Oh, keren. Oh, ini sangat lucu. Imut-imut. Wow. Sereal yang luar biasa aku miliki. Sungguh luar biasa. Ini sangat besar. Sepertinya kamu kurang beruntung, Vita. Baiklah. Baiklah, tertawalah sesuka kalian. Hmm. Dentingnya begitu indah. Apa? Cuman satu. Baiklah, aku masih punya susu. Setetes. Ah, itu saja. Itulah masalahnya. Vita yang sangat malang sebaiknya. Aku juga makan. Keren. Nyam, nyam, nyam. Dan sekarang waktunya minum susu. Ya. Wow, kelihatannya sangat lezat. Dan sekarang waktunya sekaligus. Ya, betul. Oh, dia begitu serakah setelah semuanya. Wow, itu mengagumkan sekali. Casey, sekarang giliranmu. Hmm, bagaimana aku minum yang begitu banyak susunya? Oh, aku punya ide. Tuangkan semua sereal ke dalam mangkuk. Ya. Ya. Wow, betapa banyak sereal yang dimiliki Casey. Yeay, hurjan serpihan. Tangkap, tangkap serpihannya. Sempurna. Sekarang, mari kita tambahkan susu. Ya, ini mengagumkan. Ini waktu yang tepat. Dan sekarang waktunya untuk makan. Nom, 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 nom. Itu terlihat sangat lezat. Aku ingin tahu. Bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk makan semuanya? Lihat betapa lucunya ekormu. Akhirnya aku makan semuanya. Apa yang terjadi? Aku pikir seorang telah makan terlalu banyak. Sepertinya ada sesuatu yang tidak enak. Kue yang sangat indah sekali. Oh, keren sekali dan sangat lezat. Hei, Vita. Lihat apa yang Casey punya. Wow, ya. Kue yang luar biasa sangat aku miliki. Oh, kue kecil. Apa yang kau miliki, Alex? Haha, sangat lucu. Tertawalah, tertawalah. Aku pikir aku akan mulai makan. Oh, baby. Dan aku bakal miliki garpu dan pisau. Dan seperti ini makannya. Dan itu, mali kita coba. Ya, betapa lezatnya mereka. Aku pikir ini ada masuk semua. Dan sangat lezat. Ayo, Vita. Giliranmu. Kalian tidak perlu memohon padaku. Aku tinggal makan. Hmm, ini lezat. Dan sangat nikmat. Betapa cerobohnya dia makan. Aku ingin makan semuanya. Aku tidak bisa berhenti. Hadiah tertutup cat biru semua. Hei, apa yang kalian tertawakan? Lebih baik makan kuemu, Casey. Aku akan melakukannya. Aku tidak bisa melihatnya seperti ini. Enak sekali. Dan sangat nikmat. Ada apa? Oh, tidak. Ada apa dengan wajahmu? Oh, tidak. Hampir saja. Aku akan mencobanya juga sedikit saja. Wow, itu Kinder. Kita menunggu kejutan. Kejutan yang sangat besar. Ayo kita lihat apa yang aku dapat. Apa? Ini penipuan. Telur mentah. Aku mau mainan. Sekarang aku takut untuk mencoba. Sepertinya itu coklat. Oh, ada dua sekaligus. Ini triknya. Ternyata telur mentah. Aku tidak ingin makan telur mentah. Jadi, aku bisa memelihara ayam. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan segera mengetahuinya. Lihat telurnya bergerak. Lihat ini. Ini ayam asli. Sangat kecil dan sangat imut. Oh, lucunya. Oh, dia sangat imut. Mari kita cari tahu apa yang ada di balik cucupnya. Aku akan menikmati meliksanya. Oh, mungkin sepertinya. Oh, tidak. Oh, tidak. Tidak ada yang seperti itu. Ayo lihat. Baiklah, aku akan melihat. Oh, itu kotoran. Tak mau juga. Oh, kami tidak tahu apa itu. Dan aku punya lebih banyak lagi. Mungkin itu coklat. Aku tidak bau. Julia tidak. Oh, ini beneran coklat. Dan ini adalah Nutella. Dan aku menyukainya. Ayo, coba punya aku juga. Ayolah, aku tidak takut apapun. Ini cuma Nutella. Dan Nutellanya sangat enak. Ini Austin, cobalah. Ternyata enak. Dan banyak lagi. Ayo, Emma. Ambil ini. Oh, itu keren. Beri aku lebih banyak. Tuh, ikan. Dia jahat dan bau. Emma, kamu duluan. Iya, Emma. Ayolah. Nah, aku. Ya, setidaknya aku punya ikan kecil. Ini sangat tidak enak. Austin, lanjutkan. Oke. Aku tidak bisa. Itu bau. Aku lebih suka membiarkan dia pergi. Biarkan dia hidup. Aku tidak ingin membunuh ikan. Julia, waktumu telah tiba. Aku punya ide. Sekarang akan ada maha karya kuliner. Aromanya luar biasa. Aku jadi ingin makan. Sekarang itu sudah cukup. Ambil ini. Kamu belum pernah makan ikan yang lebih baik? Aku ingin tahu apa kali ini. Astaga, cuma satu. Keripik yang kecil. Ini sangat besar. Punyaku sangat kecil. Kamu salah. Lihat punya Emma. Apa yang kamu lihat? Itu sangat enak. Aku juga punya yang enak. Tapi kecil banget. Dia juga nyakut di gigiku. Julia, bisakah kamu berbagi? Tidak. Tidak. Sana minta Emma. Hmm, ini beneran enak. Emma, berbagi dengan sahabatmu. Tidak mungkin. Baiklah. Apa kamu tahu bagaimana membuatnya lebih enak? Pakai saus. Ambil ini. Nah, ini beneran enak. Julia, makanlah. Aku terbakar. Tahan aku. Aku jatuh sekarang. Tenang. Tenang. Ini akan sulit bagi kita semua. Aku mau duluan. Oh, cabainya sudah siap untuk kembali. Berikan aku air. Ini, ambil. Ambil, punya aku. Tidak, milikku. Aku bilang milikku. Jangan membuatku marah. Fuh, akhirnya. Makasih banyak. Sekarang aku? Mungkin tidak. Ayo cepat makan. Baiklah, baiklah. Aku seperti naga. Rasanya seperti ditarik luar dari api. Sekarang, Emma. Sudah waktunya kita berlindung. Aku kuat. Aku bisa. Apa? Itu permen. Merah? Itu adalah warna favoritku. Keren. Hei, kemana kalian? Baiklah, terserah. Satu, dua, tiga. Dan cuma itu, semangka kecil. Tapi aku punya semangka raksasa. Iya. Aku guru untuk mengupas semangka. Itu terlihat sangat menyeramkan. Kamu seperti yang lagi motong orang. Lihat betapa bersihnya semangka itu. Apa? Astaga, aku kehilangan semangkaku. Apa kamu tahu bahwa kamu bisa memperiksa bagian dalamnya? Perhatikan. Ini dia. Aduh, lepaskan aku. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Sekarang aku akan mengembantumu. Oh, itu tidak berfungsi. Oh, aku tahu. Karena kamu tidak bisa melepas semangka, kamu bisa hidup dengannya. Oh, ya, itu unik. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Oh, lihat. Ini brokoli. Aku mencintainya. Oh, itu seperti rumput. Aku suka ini. Seperti ini? Apa kamu gila? Aku akan mulai. Itu terlihat tidak enak. Rasanya juga. Sekarang aku. Aku akan muntah sekarang. Ini, datang ke sini. Tuh, lega. Oh, wow. Aku tidak tahu kamu bisa melakukan itu. Sekarang aku harus makan. Saatnya makan topiku. Brokoli sangat sehat. Sekarang aku lebih kuat dan lebih sehat. Awesome. Jadi, babak baru. Kue kecil seperti itu. Baiklah. Aku punya senjata ajaib. Sekarang berbeda. Berikan padaku. Aku juga membutuhkannya. Yeay. Lihat. Itu berhasil. Dia tembus seperti lebih besar. Lihat betapa lezatnya dia. Enak. Sekarang aku. Aku ingin tahu seberapa besar kue itu. Mari kita cari tahu. Lihat seberapa cepat ia tumbuh. Apa? Di mana dia? Aku telah diserang. Sampai jumpa, Austin.